Intro Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak selama masa tanggap darurat COVID-19. Memberikan pengampunan pajak atau penghapusan sanksi pajak ini berlaku semenjak dilaunjingnya Sunset Police pada Rabu kemarin dan akan berlaku selama 3 bulan ke depan atau mulai periode April hingga Juni 2020. Wali Kota Malang Suti Haji mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang bertanya berkaitan dengan pajak. Untuk itu, ia berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menanggapi perhentian pergerakan ekonomi di Kota Malang melakukan relaksasi pajak. Wali Kota juga menambahkan bahwa berhentinya pergerakan perekonomian di Kota Malang akibat COVID-19, Pemkot akan memberikan bantuan kepada masyarakat kecil terdampak, di mana masing-masing dinas akan memberikan bantuan kepada PKL di bawah wilayahnya. Wali Kota juga memaklumi jika ada penurunan penerimaan pajak daerah Kota Malang tahun ini. Sudah saya sampaikan, Bang Aja melakukan relaksasi, kita juga dilakukan hal yang sama kaitan dengan ada kemandegan dan stagnasian pertumbuhan pergerakan ekonomi di Kota Malang. Selanjutnya mungkin dampak sosial ekonomi tadi sudah saya sampaikan. Satu data, jadi ada empat dinas, mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya, mungkin ada penambahan satu dinas lagi, karena di permennya itu melekat pada dinas terkait. Kalau urusan PKL, PKL mana? Kalau PKL itu berkaitan dengan night market, maka itu domennya pora pariwisata. Kalau PKL yang berimitan dengan sekolah, maka itu adalah dinas pendidikan dan kebudayaan. Kalau itu PKL-PKL di luaran itu, maka itu adalah pemindak. Terus orang-orang yang miskin yang terdampak, ini juga termasuk di dinas sosial dan P3A2KB. KB, ini sudah dibilangkan di kami. Sedangkan Adi Herawanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, mengatakan pemberlakuan Sunset Police kelima ini merupakan kebijakan stimulus ekonomi yang mengaju pada peraturan pemerintah yang baru berkaitan dengan relaksasi pajak. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memberikan keringanan kepada masyarakat pelaku usaha dengan melakukan pengampunan atau penghapusan sanksi pajak. Apabila ada wajib pajak, ada yang telat melapor atau membayar pajak di masa darurat COVID-19. Masyarakat juga diimau untuk membayar dan melaporkan pajaknya melalui aplikasi online dan tidak perlu terlalu buru-buru dalam membayar atau melaporkan di masa COVID-19. Bicaraan untuk stimulus ekonomi ya, sesuai kemarin ada perbu baru dan pemerintah baru dari pemerintah pusat, istilahnya mungkin bisa relaksasi pajak atau apapun namanya, tapi kita berempati terhadap masyarakat atau masyarakat perusaha ya, untuk kewajiban pemerintahnya. Sekarang, pertanggal satu di launching sunset ball sekelima, pertama pembebasan semua denda, denda baik pembahan pajak BWP maupun pajak-pajak lainnya, kemudian kebijakan untuk, kalau bisa semua memakai alat komunikasi yang ada dalam rangka melaporkan atau konsultasi atau membayar pajaknya, mulai dari handphone, telepon di Adland, VEG, WAIG, Facebook, dan sebagainya lain, tidak bisa dipakai tanpa harus datang ke sini. Jika laporan yang terlambat maupun bayaran yang terlambat, pasti kita maklumilah selama tiga bulan ini, karena kondisi darurat, jadi tampan juga oleh pemerintah pusat wabun daerah. Sementara penerimaan pajak daerah Kota Malang dipastikan tidak memenuhi target, mengingat banyak masyarakat yang terpaksa menutup usahanya akibat wabah COVID-19. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!